Ini typhoon dan wow, level tertinggi tahun itu yang pernah ada level 8. Dan itu di-declare the highest, the strongest yang pernah ada. Declaring emergency request proceed to Guangzhou. Saya angkat tangan, saya jujur. Saya bilang, Tuhan ini hari terakhirku. Aku serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pesawat ini keserahkan dalam tanganmu, saya sudah siap. Terbang di dalam cuaca yang sangat ekstrim. Terbang di dalam suatu cuaca yang tidak seharusnya diterbangkan. Ini merupakan kisah dari Captain Rico Setamafella di dalam badai typhoon yang hampir saja kehabisan bahan bakar. Selengkapnya ada di dalam video ini. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Oke, Cap. Saya mau minum dulu, Cap. Haus, haus, haus. Keren ama tuh tempatnya. Ini bisa menahan dingin, Cap. Oh, gitu ya? Dingin bisa berhari-hari, panas juga bisa berhari-hari. Salam Rotate buat kalian semua. Jumpa lagi di Kupas Kisah Pilot. Ini adalah Kup Kispil. Bersama dengan Captain Rico Setamafella. Terima kasih, Captain. Hai, Captain. Hai, Captain Vincent. Ya, senang sekali bisa ketemu kembali. Ini merupakan teman saya dari zaman dahulu ya. Kita terbang pesawat yang sama, jenis Airbus A320. Captain Rico Setamafella ini juga adalah orang yang terbang di banyak maskapai di dunia juga. Dia terbang pesawat apa aja, kan? Boeing 737, kemudian MD-11, 330, 340, sekarang 320, 330 lagi. Kasa juga pernah. Kasa juga pernah? Pertama Captain di Kasa. Wih, keren. Ini Captain Senior juga. Dari tahun berapa, kan? 1995, masuk di Aviation. Wih, luar biasa. Keren, keren. Berarti sempat ngerasain Chris Pond juga? Oh, sempat. Nah, ini sepertinya kita akan bicara mengenai Chris Pond 1. Tapi di sini ada konten yang lebih penting, kita akan bahas mengenai terbang di cuaca yang tidak seharusnya diterbangkan ini. Kalau boleh saya tahu, pada waktu itu kita lagi terbang di maskapai apa itu, kan? Waktu itu saya terbang di maskapai Swiss Air. Swiss Air? Iya, iya. Itu kenapa bisa masuk sampai Swiss Air itu, kan? Iya, ceritanya dulu tahun 97, saya terbang MD-11 setelah dari Boeing. Kemudian tahun 98 awal, kalau nggak salah itu ya, MD-11-nya di face out. Setelah di face out, kami akhirnya dapat tawaran untuk terbang di Swiss Air dengan cara seperti ini. Orang Swiss Air datang ke Indonesia, mereka mencari pilot-pilot MD-11. Seperti itu. Karena pesawat MD-11 itu kami pulangkan ke Amerika. Jadi akhirnya kita tidak punya fleet, saya minta sekolah Boeing 747, terus mereka datang, ceritanya seperti itu. Kemudian mengadakan seleksi. Di tes atau dapat ya? Di tes juga saya lucu sekali. Saya cuma ada interview 15 menit, biasanya pakai tes simulator. Dan waktu itu saya posisinya masih junior. Dan nggak tahu bahwa ini bisa apa tidak. Karena saya bilang sama chief pilot saya, Chief, saya pengen terbang pesawat besar. Kalau misalnya saya harus ikut tes Swiss Air, takutnya saya gagal nanti kembali ke Boeing 737. Saya mendingan di pesawat 747 aja. Tapi chief saya, dia bilang gini, nggak, dia cuma cari pilot MD-11. Kamu coba dulu. Sekolahnya di stop, saya suruh ikut daftar. Dan cuma ditanya hobi, makan, ngobrol sana, sini. Satu pertanyaan top. Pertanyaannya nanti ada hubungannya dengan Badai Typhoon. Luar biasa banget lah. Jadi sebelum terbangkan ke Badai Typhoon itu, memang sudah ada pertanyaan? Pertanyaan pas di interview. Oke. Setelah dihubung-hubungkan gitu ya. Pertanyaan sangat simpel. Gimana itu? Bagaimana cara melandingkan pesawat MD-11 di High Cross Wind? Pertanyaan pertamanya itu guys, benar-benar udah mengenai Badai Typhoon. Gimana jawabannya itu? Akhirnya itu ada teknik khusus untuk menerbangkan MD-11. Kalau di Cross Wind, dia tidak bisa crabbing landing. 330-340 itu masih bisa. Ada angle-nya 6-7 degrees ya. Kalau 3-40-11 degrees itu masih bisa crabbing. Tapi MD-11 itu 0 degrees. Crabbing approach atau crabbing landing? Crabbing landing, tidak boleh. Jadi pada saat saya ditanya, kamu kapan? Gimana cara teknik landingnya? Cuma ditanya itu aja. Kira-kira ketinggian 100-50 sampai mau touchdown, sudah harus di center. Lurus. Yes. Dan itu jawabannya. Ya, itu benar. Cuma satu itu saja. Dan crabbingnya tidak bisa, harus accurate. Harus lurus. Jadi akhirnya itu pertanyaan satu-satunya, terus di close, kita makan siang. Sudah. Saya juga tidak mikir kalau itu keterima. Saya itu cuma mikir, yaudah lah, nothing to lose ya. Saya ketok kantor chief lagi. Oke chief, kayaknya saya tidak tembus. Terus saya minta sekolah saja, 742, jangan kirim saya ke Boeing. Saya bilang gitu. Saya punya mimpi, pengen terbang besar-besar. White body. White body gitu loh, Cap. Akhirnya, miraculously, saya 4 orang pertama yang berangkat ke Swiss. Justru malah. Pada saat saya tidak pernah ngebayangin, saya bakal ke sana, justru itu yang disediakan. Wah, luar biasa. Cuma anugerah, kayak beneran anugerah. Mujizat gue nih. Mujizat. Amin, amin. Saya sudah bisa melihat nih, awalnya aja, kayak ada firasat nih, bakal kena typhoon ini. Iya. Oke, selepas itu tiba-tiba Anda terbang di Swiss Air. Swiss Air, iya. Terbang Swiss Air itu, rutenya itu, Wow, rutenya itu amazing. Kalau ditanya, contoh ya Afrika, hampir seluruh negara di Afrika kita masuk. Amerika, total Amerika, kalau tidak salah ada 25 kota. Amerika Selatan, Amerika Serikat, Kanada. Europe banyak, Asia banyak. Ini orang yang sangat kompeten, luar biasa. Mengenai cerita penerbangan yang tidak seharusnya masuk dalam cuaca itu, bagaimana bisa dijabarkan mungkin? Waduh, inilah kayak kadang-kadang ya, kita kan Captain era sekarang ya, itu sangat berbeda dengan mungkin Captain zaman dulu. CRM itu kan benar-benar harus di-inforce ya, bagaimana teamwork itu harus dijabarkan, teamwork harus di-aplikasi dalam CRM. Nah, waktu itu ceritanya begini, saya posisi sebagai co-pilot. senior first officer di Swiss Air, kemudian saya dapat rute Zurich Hong Kong, tahun 1999. saya bilang, karena kami rute Asia ini adalah rute kita, Typhoon jadi kayak makanan sehari-hari kan, tahu betul. Saya bilang sama Captainnya, kami bertiga, dua co-pilot, satu Captain. saya bilang, kita maksimum take-off weight, you need to carry fuel, Anda harus bawa fuel lebih. Filipina terlalu jauh, alternatinya, kedua itu ada Macau, terlalu dekat dengan Hong Kong, kemudian yang ketiga ada Taipei, juga terlalu jauh. Fuel kita nggak mencakup dua ini. Cuma masuk ke Macau. Ke Macau aja. Dia milih pakai Macau aja. Dia milih pakai Macau. Saya bilang, ini Typhoon. Dan, wow, level tertinggi tahun itu, yang pernah ada level 8. Jadi. Dan itu di-declare the highest, the strongest yang pernah ada, masuk ke Hong Kong. Saya kasih opsi ke Captain-nya, better delay, atau offload cargo, isi 6 ton, supaya nyampe ke, mana, Taipei, atau Kaohsiung, atau ke Manila. You know what he said? I've been in Typhoon twice. Semoga Captain-nya masih inget ini. Karena, at the end of the story, I will tell you why. He said, I've been in Typhoon twice. Dalam hati, saya perasaan di ICS sering banget, yang ada orang begini, ngelewatin Typhoon. Iya. Aduh, saya bilang, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh saya turun, saya ngeliatnya, weather chart ini ngeri banget, jadi di chart itu, memang sudah digambarkan, mungkin banyak yang gak tau nih, rute-rute yang deket Filipina, dengan Hong Kong itu, itu sering sekali itu kan, Typhoon itu di sana. Betul, bulan Agustus sampai Desemberan. Jadi perjalanan itu, kurang lebih 11 jam, di prediksi, kita landing itu, dia masuk ke inland, kemudian start to dissipate, di dalam gitu, tapi dia lagi kayak gerinda, kalau Captain lagi nge-gerinda, dia begini nih, pas nge-gerinda Hong Kong, pas kita nyampe, pas gerindanya nancep di Hong Kong, terus masuk ke daratan. Jadi pada saat kami terbang, akhirnya kami terbang. Fuel yang kami bawa, karena perubahan temperatur, akhirnya bisa diisi cuma 600 kilo, 600 kilo? Cuma 600 kilo. Whitebody kok, Captain? Whitebody penerbangan long, long haul. Cuma bisa ngisi gitu. Aduh, oke deh. 600 kilo whitebody, itu sih. Gitu doang. Itu ibarat gimana ya? Ibarat mobil ini, cuma ngisi, ya berapa ya? 20 ribu lah. Aduh, kebenaran tuh, terus akhirnya, kami berangkat, udah tenang, weather bagus, perjalanan. Satu setengah jam before Hong Kong, saya istirahat kan di belakang kan? Gantian? Gantian maju ke depan, satu setengah jam before landing. Yang aktif, yang satu setengah jam before landing itu siapa? Ya, ada Captain-nya tuh, ada co-pilot-nya yang aktif. Oke, jadi, waktu itu Captain bagai? Di tengah. Relief? Relief-nya. Oke. Di tengah saya duduk. Itu pun juga, saya rasa diatur sama Tuhan, yang maha kuasa. Kenapa? Nanti saya ceritain. Masuk Hong Kong, saya bangun tidur, saya bangun tidur, saya goyang banget ya. Saya jalan ke depan, kayak naik kereta, jaman sekarang tuh, yang begini terus, aduh, begini, masuk ke COVID. Guys, what happened? Typhoon-nya lagi, masuk ke ini, ke inland. Oke. Report-nya gimana? Hong Kong, close nggak? Nggak. Oke. Saya dikasih semua data-data, pakai A-car, satellite, apa semuanya. Oke. Mudah lah. Kita sabuk pengaman, nggak ada service, nggak ada apa-apa. Satu setengah jam before Hong Kong, berarti kan jauh sekali. Typhoon-nya raksasa banget. Jadi, udah masuk. Ini Hong Kong, selasa udah masuk, terus lewat. Depannya moncongnya udah ke ini. Pertanyaan saya, itu tuh, yang diterbangkan itu, adalah, sisi-sisinya, sampingnya, atau benar-benar, right in the middle. Saya head on dengan Twitter Typhoon. Wah, jadi sisi depannya dia, itu yang saya tembus. Wah, luar biasa, jadi pesannya goncang sekali. Kalau Captain lihat di sini, ini kita bisa baca ya, itu satu setengah jam dari situ, sudah tidak bisa baca apa-apa, tidak ada ceklas untuk desain, begini goyang, gak bisa. Jadi, untuk kita hafal, banyak yang hafal, ceklasnya, semua gak bisa kelihatan, semua indikasi, gak bisa. Saya pernah di sana. Benar-benar. Saya pernah, guys, ini buat orang yang tidak pernah, merasakan, moderate to severe turbulence, yang benar-benar goncang ya. Untuk pesawat jenis Airbus A320 saja, bisa begitu, apalagi pesawat yang datum lainnya panjang. Kalau white body ini kan, hidungnya di jauh kan? Iya. Nah, itu tuh kalau digoncang itu, yang di ujung itu pasti bisa susah, memang benar itu. Dan itu susah itu ngeliat. Gak bisa baca. Jadi, satu setengah jam sampai kita, akhirnya touchdown, kita gak pernah bisa baca instrumen. Akhirnya masuklah, wah, semua weather, visibility 700, RVR 700, 1500, heavy rain. Terus, dibilang windnya, sekitar 60, gusty itu 65, 68. Ini, secara singkat ini, lagi ada hujan yang sangat deras, guys. Terus, untuk visibility-nya juga, daya pandangnya juga gak begitu jauh, cuma ada 700. Dan, satu setengah kilo, turun lagi seribu. Jadi, karena begitu, karena karena, fluctuate ya? Iya, fluctuate. Akhirnya kami masuk. Kami tanya, Makau, sama weathernya udah pasti. Kami cari semua kausyong, baru di situ captainnya sadar, saya cuma punya fuel, hanya untuk holding di Hong Kong. Wah, tuh. Ya, karena kami punya pengalaman terbang di Asia, Captainnya gak pernah consider namanya Guangzhou. Tahu ya Guangzhou? Iya, iya, iya. Bener, bener, bener. Di situ saya bilang, Captain, declare emergency to Guangzhou. Gimana itu? Di utara. Kamu, saya bilang declare. Oke. Declare lah kita. Declaring emergency. Kami mendeklarasikan emergency. Nah, sebelum declare emergency itu, apakah kita katakan, ada abnormal fuel stage atau gimana? Itu belum. Itu belum. Itu gak? Enggak di declare dulu? Belum. Pokoknya begitu kita udah lihat, langsung atau misalnya, kita memang terbangkan dulu dalam? Iya, jadinya menjadi declare emergency adalah, fuel akan diprediksi masuk ke dalam, less than final reserve. Dan, sudah makan holding fuelnya. Jadi, itu estimasi, kalau kita harus ke Guangzhou, kita landing, pas di final reserve, masuk. Nah, makanya kenapa kita declare? Declare langsung ya? Kalau kita pergi ke sana. You know what happened, Captain? Dia bilang, declare Bob. Pegang mic, udah begini-begini nih. Declaring emergency request proceed to Guangzhou. Jawabannya tawar apa? All traffic declaring emergency are queuing to Guangzhou. Saya bilang, oh Tuhan, gue gak punya kota lagi. Aduh Tuhan. Saya jujur nih, saya nangis. Wah, I think Tuhan, ini hari akhir gue. Itu, ini saya ingin mau nangis. Gila, itu ya. Benar-benar. Jadi, itu, lu gak punya opsi kemana-mana. Lu gak bisa pergi kemana-mana. Pesawat semua ngantri. Ngantri. Declaring emergency-nya aja ngantri. Wah, akhirnya apa keputusan? Oke, proceed to Hong Kong, Ceplak Kok, yang itu kan? Dan holding. Holding. Negatif for approach. Itu lucunya, Hong Kong kok gak nutup. Gak mau nutup dia. Terpotnya ya. Akhirnya kami holding. Kami holding. Oke, visibility 1500. Clear for approach. Masuk. Kita berhubung. Wah, cap 65 knot. Itu crosswind-nya doang. Dia kan komponen ya. Kan dari samping gitu ya. 65. Gak 68. Wah, hujan deras. begini pesawatnya. Terbangnya pakai di jendela kanan. Jauhnya itu ya? Iya, jadi di jendela itu runway-nya. Jadi terbangnya crab-nya. Wah, 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 wah. Di 100-50 feet, wanginnya intense, kencang banget kan. Goran. Wah, goran. Waduh, waduh. Gagal itu? Gagal gak bisa. Gak terlalu kencang itu ya? Kencang sekali. Holding lagi. Bensin mulai. Ting. Gak terlalu kencang itu ya? Gak terlalu kencang. Wah, holding lagi ting. Oh, aduh Tuhan. Akhirnya, ngulang lagi. Kita coba lagi. Kita coba gentian sekarang. Dan terbang, kan satu-satu nih, captain-nya, terus copilot-nya. Terbang. Sama, di 50 kaki. Goran. Goran. Boa, apa-apa. Kayak, aduh. Itu kami muntah semua penumpang muntah, pramugari muntah. Kami, masuk holding lagi. Wating, masuk ke states, emergency atau force landing. Akhirnya, baca checklist. Force landing. Gak bisa dibaca, keem, gak bisa dibaca. untung pada hafal, cara ngerjain force landing, disiapin. Udah keputusannya, captain-nya jalan bilang, guys, I am really sorry. We have to do force landing. Kita. Ya, pasti, gantung lah. Pilot, hanya manusia ya. Kita, tidak luput dengan rasa takut. Bisa. Walaupun kita belajar, dan mungkin kita bisa memanageni rasa takut kita. Tapi, manusia adalah manusia. Walaupun kita bisa tetap berpikir dengan baik, tapi takut juga, pasti ada lah. Iya, betul. Kami, nyoba yang ketiga, akhirnya kami masuk. Di situ, saya di tengah. Nah, inilah, kenapa saya ada di tengah. Saya angkat tangan, saya jujur. Saya bilang, Tuhan, ini hari terakhirku. Aku serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bensin ada berapa itu? Ya, bensin hanya buat go round sekali. Habis. Makanya langsung katakan ke Tuhan. Iya, saya udah bilang, Tuhan, aku serahkan hidupku semua ke dalam tangan. Pesawat ini, aku serahkan ke dalam tangan. Saya sudah siap. Kalau aku harus dipanggil. Karena keputusannya bukan landing. Ada rumput, ada tanah. Gue harus bawa pesawat ini landing. Daripada aku go round, habis di udara, gimana? Ya, lebih baik sehap. Grass landing atau force landing. Panik gak itu? Wah, bukan hanya panik ke dalam. Kaptennya? Wah, Kapten di tengah kan? Saya di tengah. Yang dua orang pada panik. Saya pegang pundak mereka. Doain. Yes. Saya bilang, we will make it. Yes. 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 Saya tahun 99 itu tanggal 22 Agustus tahun 99 itu kejadian. Saya baru bertobat, Kapten Vincent. Saya ada satu lagu pujian. Yang benar-benar mengiang di telinga saya. Yang pernah juga menyelamatkan saya tahun 98. Sebab Tuhan baik. Itu yang ada di telinga saya. Kemudian saya mulai naikkan pujian itu. Tuhan baik. Tuhan baik. Akhirnya apa yang terjadi? Ini disaksikan oleh tiga orang. Di sekitar 75 kaki sampai 50. Tuhan stop anginnya. Kemudian saya bisa baca. Yang tadinya instrumentnya udah bisa dibaca. Saya bisa lihat baca. Dia 65. Depleting. Jadi kira-kira cuma 10-12 knots. Pesawatnya langsung tenang. Dan bisa land, land, land. Saya bilang masuk kita. Yang harusnya kita mudah pilih landasan apa adanya. Di crabbing begini. Masuk. Positive landing. Duh. 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 Rolling. Badainya datang lagi. Jadi pesawatnya ngesot di landasan. Bayangkan gak? Setelah kami masuk teksi. Teksi pesawatnya goncang. Badainya kenceng banget. Level tertinggi. Kami masuk ke Garbarata. Mengeluarkan penumpang gak bisa. Satu jam setengah lebih. Barbarata. Ini pesawatnya ngaduk. Kamu bisa lihat nih. Ini footage pesawat yang mendarat di sini. Ini footage apa nih? Ini footage pada saat kami di Simbark. Berusaha mengeluarkan penumpang. Dia ada di belakang saya. Ya dia kena badainya. Dia coba. Paksain landing. Tapi tidak di decrab. Sesuai dengan interview yang dulu. Iya. Dia tidak di decrab. Sekalinya di decrab kurang tepat. Tidak pasukin rudder. Jadi pas saat di decrab. Kena hard landing. Dar. Dia miring posisinya. Pada saat kalau di kanan gini kan pesawatnya miring. Harusnya pakai rudder supaya lurus kan. Iya betul. Dia miring. Touchdown kanan. Kena engine. Dia kebalik di belakang saya. Wow. Itu benar-benar. Amazing. Anugerah hidup itu benar-benar anugerah. Berarti benar-benar selamat karena mujizat juga. Mujizat. Nothing else. Di situ makanya saya bilang kenapa instrumen tidak dibiasa. Bisa dibaca. Only in 75 to 50 feet saya bisa baca. Anginnya cuat. Jadi cuma 12. Dari 65, 68, 60. To lost wind begini. Dan gusti. Itu jadi tenang. Kami masuk. Kami landing. Di decret dengan baik. Tapi kita positif. Karena hujan dan basah. Duh. Wah. Bensin itu mungkin udah tinggal. Soalnya udah merah ya istilahnya. Udah merah banget. Udah tinggal sisa dikit. Bener-bener. Udah habis. Dipakai. Semua. Kalau cerita ini masih benar-benar ingat banget. Kematian itu benar-benar gue mati. Misalnya di FMS dilihat. Jam 17.53 landing. Ya misalnya lima menit ke depan gue pasti crash nih. Bayangin gak? Wah itu beratnya nanggung. Nah rasanya itu. Rasanya ke. Setelah parkir semua mulai turun. Setelah badainya intensinya kan dia tetap intensi. Cuman akhirnya bisa turun. Penuh pesawat. Muntah semua. Muntah? Muntah semua. Sepramugarinya. Sekokpitnya. Karena mualnya luar biasa. Akhirnya semua penumpang selamat dengan baik. Selamat dengan baik. Walaupun disembaknya nunggu. Disembak itu proses pengeluaran penumpang ya. Itu walaupun harus tertunda sampai 1,5 jam. Lebih mula. Oh guys. Ini kisah yang luar biasa keren banget guys. Ini saya rasa menjadi gambaran buat kalian semua yang penasaran sama situasi Typhoon guys. Typhoon itu mengerikan sekali karena ini merupakan salah satu yang masuk dalam kategori sigmat yang kita harus hindari. Betul. Harus. Ini signifikan weather. Betul. Wajib kita hindari. Cuma memang namanya penerbangan berjadwal, kita gak bisa bermilih ya. Namanya sudah jam, kita harus terbang. Harusnya pilotnya lebih aware. Iya, menjaga, ngisi bahan bakar dengan baik. Atau diver ke Bangkok atau kemana. Sebelumnya. Sebelumnya. Ini tepuk tangan luar biasa buat Kapten Rico. Memang inspirasi dan harusnya bisa menjadi contoh buat pilot-pilot lainnya. Dalam hal pengambilan keputusannya. Mungkin barengkali ada nih dari Kapten Rico ini yang bisa disampaikan. disampaikan bagi teman-teman sekalian mungkin yang nonton ini. Kita CRM itu benar-benar satu-satunya gerbang yang bisa sebetulnya menyelamatkan kita. Kalau itu benar-benar useful of CRM, itu benar-benar di-apply, sebetulnya itu tidak akan pernah terjadi. Kita Kapten harus banyak denger informasi dari semua. Kita dengerin ke pilot kita atau first servicer kita. Pramogari. Pramogari. Semua, karena kan keputusan ada di kita. Tetapi kita sejujurnya juga bisa memutuskan secara absolut, tapi that's not the way we play. Kita harus benar-benar izinkan partner kita berperan. Memberikan nasihat, memberikan masukan, pertimbangan. Nah waktu itu, itu tidak terjadi. Sehingga kami kecolongan. Makanya saya cuma bilang kalau boleh saya turun. Tapi nggak ada pilihan, saya bilang Cap, please. No, no, it's okay. Coba digituin. I hope this Captain masih ada dan watch this. Tapi at the end of the day, dia minta maaf sama kita semua. I do really apologize. Saya salah. Saya begini-begini. At least. Dia minta terima kasih, guys. Saya minta maaf sekali. Terus juga kami buat report ke perusahaan. Akhirnya dia acknowledge, dia accept. Menjadi pelajaran yang luar biasa oleh Swiss Air. Lucunya September, dia kirim saya ke Hong Kong. Levelnya berapa Cap? Tidak pernah ada. 8 aja udah paling tinggi. Muncullah level 10. Saya di dispatch, saya bilang gini. Kamu tidak baca report saya bulan lalu. Oh, yang Swiss Air itu? Iya, itu saya. Kamu suruh saya ke level 10. Nggak mau. Saya bilang. Bilang sama Direktur Operasinya. Saya bukan Captain, saya First Officer. Batalin. Cancel. Cancel ya? Cancel. Dispatch-nya senyum-senyum buat report. Level 8 aja kayak begitu. Level 10, saya suruh berangkat, Cap. Saya ketawa. Captain-nya saya ceritain. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Ini keren banget, guys. Ini kisah yang sangat menginspirasi. Terima kasih Captain Rico. Sama-sama Captain Vincent. Sudah meluangkan waktu kesini. Buat kalian semua, jangan lupa langsung follow Instagram-nya Captain Rico. Rico. Rico Seta Mafella ya. Iya. Oh iya, bagi kalian semua yang ingin memiliki hoodie ataupun kaos yang ada bar, ada wing-nya. Kalian bisa kunjungi Instagram atau Tokopedia-nya. Aviation Fashion. Only with Captain Wear. Jadi terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam roti. Bye. Bye. Bye.